bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam rito dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa taman-taman surga dan siapa saja penghuninya kemudian lagi mari kita simak pelayan-pelayan surga yang seperti apa untuk orang-orang yang terpilih untuk menempati surganya Allah mari kita simak mutiara hikmah berikut ini semoga menjadikan perlindungan motivasi dan perbaikan-perbaikan diri kita semuanya Quran Surah 51 Adhaniyat ayat 15 sungguh sebagian dari orang taqwa akan ada yang tinggal di taman-taman surga masya Allah mengalir sungai-sungai yang sangat indah bukan cuma surga dekat dengan tamannya Anda kalau tinggal di satu komplek bukankah yang paling indah yang dekat dengan taman? menikmati airnya, mengalirnya, bunganya, segalanya, buahnya masya Allah begitu keluar, lihat buahnya lihat tamannya peduh ada sungainya taman surga apa keunggulannya? bukan cuma tinggal di tempat yang indah itu tapi dia langsung mendapatkan kenikmatan langsung dari Rabbim nanti saya kasih bocoran sedikit ya sebetulnya ini rahasia diantara kita tapi gak apa-apalah saya sampaikan lihat baik-baik di surga itu ada gambaran di Quran bila anda masuk ke surga itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga pelayan surga namanya kalau laki-laki maka dilayani oleh bida dari surga kalau perempuan dilayani oleh siapa? gak ada bida darah pangeran-pangeran surga itu masya Allah cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan tak pernah nampak saat di dunia malah aidan ra'at tak pernah didengar kisah sebelumnya wala uzunun semiat wala khatara ala kalbi basyarah bahkan kata Nabi anda melamunkan sekarang gak seperti lamunan anda jangan dikiaskan jauh bedanya wajahnya seperti mutiara yang berkilau-kilau dia membawa gelas-gelas dengan untayan yang indah gemerlam lapisannya emas ada mutiara-mutiara yang senyumnya menawan tak terlukiskan anda bayangkan sekarang gak seperti itu indah itu baru yang standar tapi ini yang ini lain mereka langsung mendapatkan segala kenikmatan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya langsung dan tak terlukiskan kesaking indahnya luar biasa wajah penghuni surga ini memancarkan cahaya yang begitu luar biasa cahaya yang tak terlukiskan itu disebut dengan nadir pakai ba' Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan 23 wujuhu yawma idhin nadirah ada orang-orang yang wajahnya berbinar-binar saat di surga nanti bukan karena masuk surganya tapi ayat 23 nya ila rabbihan nadirah Rabb 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 itu yang merawat yang memperhatikan memberikan kecukupan menyembuhkan saat sakit segalanya Rabb 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 pada saat di dunia dia tidak dilihat nampak dalam penglihatan kita tapi saat di akhirat tiba-tiba ada golongan yang langsung diperkenankan melihat Allah tanpa hijab berbinaran segalanya dimana dia salah satu surganya taman surga apa amalannya ayat 17 nya sambungkan dulu ayat 16 innahum kanu qabla dhalika muhsinin mereka itu saat di dunia adalah orang-orang yang ihsan jadi sifat ibadahnya bukan cuma ibadah tapi punya sifat ihsan apa amalan orang ihsan ini ayat 17 nya kanu qalida minal laydi ma yahja'ud mereka itu sedikit tidurnya sering menghidupkan ibadah malamnya sedikit tidurnya sering menghidupkan ibadah malamnya kalau anda bisa menghidupkan malam dan kalau sudah disebutkan ibadah malam hampir seluruh hadis menunjuk pada masalah solat malam silahkan cek seluruh hadis hampir umumnya umumnya ketika menyebutkan ibadah malam maka pada umumnya akan menunjuk pada solat-solat malam maka ahli taman surga ini yang mendapat kemuliaan mendapat anugrah terbesar salah satunya adalah amalannya dia sering menghidupkan malam dan kalimat qurannya indah dia sedikit sekali tidur sedikit tidur sedikit tidur saya sering katakan kalau quran hadis mengungkap sebuah istilah anda jangan kurangi jangan tambahkan istilahnya maka akan keluar dari maknanya dikurangi anda tidak amalkan ditambah maka keliru pemananya kata quran kalau ingin masuk taman surga sedikit tidur anda tambahkan sedikit sedikit tidur ahli ibadah sedikit makan selamat menikmati